Intro Satu orang korban tewas kapal tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara yang berhasil teridentifikasi langsung dikebumikan. Jenasah tersebut dimakamkan tak jauh dari tempat kediamannya di Kabupaten Binjai, Sumatera Utara. Isap pangis keluarga tak terbendung saat jenasah Pak Rianti tiba di masjid dekat rumahnya untuk disolatkan sebelum dikebumikan. Diketahui bahwa korban Pak Rianti ditemukan tim basah nas tak jauh dari pinggiran Danau Toba saat pencarian di hari yang ketiga. Jenasah dikenali pertama kali dari kartu identitas yang ditemukan pada pakaian korban serta keterangan dari salah satu anaknya yang turut membantu proses identifikasi. Dalam tragedi kapal tenggelam tersebut, korban menumpang kapal motor sinar bangun bersama tujuh orang anggota keluarganya yang terdiri atas suami, anak, dan menantu. Sedangkan Maya Oktav Yanti yang merupakan salah satu anak korban dan kelima orang saudaranya yang lain hingga saat ini masih belum ditemukan oleh tim basah nas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih!